Rudi, tadi Irwasum juga menyampaikan bahwa selain membahas mengenai rapat integritas ataupun survei integritas tahunan ini, Irwasum juga menyatakan bahwa tadi dia sempat mengobrol begitu dengan LaODM Syarif selaku wakil pemerintahan KPK mengenai beberapa perkembangan kasus terkini. Dan selain itu juga ia menyampaikan update mengenai perkembangan dari soal Freddy Budiman yang kita tahu bahwa Dwi Priyatno merupakan ketua tim independen Polri yang menangani masalah Freddy Budiman. Pak Dwi juga menyatakan bahwa memang ia sampai hingga saat ini bersama timnya ini sedang menyelidiki mengenai video yang disebut video ini adalah video sebelum Freddy dieksekusi mati dan dia pun berencana supaya hari ini ia bersama timnya akan segera ke Kemenkumham untuk segera mengklarifikasi dan menyelidiki mengenai video tersebut. Dan Pak Dwi juga menyatakan bahwa ia juga akan menyelidiki sebenarnya bagaimana aliran dana dari PPATK yang disebut-sebut juga ada aliran dana dari Freddy dan memang ini pun menjadi pembahasan yang cukup menarik hingga siang hari ini. Dan Rudy untuk lebih jelas kita akan langsung melihat cuplikan wawancara kami dengan Dwi Priyatno mengenai Freddy Budiman berikut ini. Saya mau ke sana, tim kita mau ke sana. Jadi nanti kita melihat sama-sama, melihat sama-sama di sana nanti kita buatkan suatu berita acara penyerahan. Berita acara penyerahan, di situ apa faktanya yang ada di dalam film tersebut. Berarti sejauh ini penyelidikan sudah sampai mana Pak? Sudah adakah yang mengarah ke Oknum tertentu? Ya kan fakta-fakta itu nanti dianalisa, Mbak. Apakah randa dana yang PPATK sudah belum, Pak? Sekarang ini belum boleh ditemukan PPATK? Ya sampai saat ini belum ada kaitannya dengan Freddy Budiman, belum diketemukan ya. Belum diketemukan yang kaitannya dengan yang ditestimoni tersebut. Rudy kami juga mendapatkan informasi bahwa survei integritas tahunan ini nantinya akan diselenggarakan dengan meliputi 65 objek dari seluruh kementerian, lembaga, PEMDA dan juga BUMN di seluruh Indonesia. Kita pun berharap supaya hasil survei nanti bisa menjadi pedoman dan menjadi dokumentasi terbuka bagi rakyat untuk bisa melihat transparansi masing-masing lembaga terkait pencegahan korupsi. Demikian Rudy. Terima kasih.